Berarti yang penting info yang paling harus diketahui sama teman-teman karate di Indonesia ini Bahwa untuk seri A ini bisa diikuti baik-baik personal, individual, atau bawa nama klub, bawa nama penprof, ataupun bisa bawa nama negara Cuman untuk waktunya itu berbeda-beda, ada timenya untuk timnas, dia lebih dulu, ada spesial lah Kemudian terkait untuk yang akreditasi, mungkin akan masih sangat minim para pelatih yang sudah akreditasi Sekiranya kalau teman-teman yang nggak ada akreditasi tapi mau atletnya ikut itu opsinya gimana? Jadi asumsi atletnya sudah daftar nih, terus pelatihnya mau nampingin Jadi gini, ini agak saya bahas dikit tentang pelatih ya, nanti boleh bikin konten yang berbeda ya Pelatih WKF itu mengenal 3 jenis kepelatihan Yang pertama level akreditasi Kalau online bayarnya kurang lebih 350 Swiss franc Ini nggak ada ujian ya, ini syarat buat ikut series A sama Yacht League kalau nggak salah Series A dan Yacht League ini syaratnya akreditasi Kurang lebih saat ini 5,86 jutaan lah, amannya 6 jutaan Nah, Anda yang mau ikut series A, itu bisa daftar online sekarang ke e-learning-wkf.net E-learning-wkf.net, saya kasih linknya ya Atau bisa juga daftar di, ada di bagian pendaftaran WKF series A itu pilihannya coach accreditation Itu lebih murah bayar 300 Swiss franc, cuman nggak online Jadi nanti ada tanggalnya, mesti datang pas November itu ya Biasanya hamilnya 1 atau 2 kejuaraan Ikut ada semacam seminar, nanti kalau udah lulus beres kasih akreditasi Itulah akreditasi, bukan sertifikat pelatih ya Akreditasi, sertifikatnya nanti akreditasi Nah, ini syarat buat series A sama Yacht League Tidak bisa dipakai di yang lain Tidak bisa dipakai di yang lain Primer gimana? Nah, ini tanya bagus ya Primer, kita masuk ke situ Jadi, saya kasih telah dulu nih Akreditasi itu buat series A dan Yacht League Pemilik gimana? Itu masuk ke level berikutnya Jadi, dari akreditasi Ada nama certified committee coach Dan Atau Certified kata coach Jadi, ada dua Level 2-nya ada dua Salah satu itu Kalau masuk reman league Kalau dia mau jadi pelatih kata Harus ambil sertifikasi kata coach Kalau mau sertifikasi Committee Dia ambil certified committee coach Itu bayar dan ada ujian Dan saya wanti-wanti Iya, diuji langsung Dan saya wanti-wanti nih Ujiannya itu materinya apa? Satu Materi patah pertandingan yang perwasitan Kedua Safety sport Dan anti-doping Dan ketiga Saya lupanya ada beberapa materi WKF lah Jadi, jangan cuma berpikir bahwa Hanya peraturan pertandingan Dan hati-hati Peraturan pertandingan itu selalu berubah Bahkan tiap bulan pun ada update-nya Jadi, jangan selalu berpikiran bahwa Peraturan yang dulu masih sama Selalu aja, baca aja, baca Nanti ada materinya Ini sama juga Bisa online, bisa offline Tapi masing-masing Mesti bayar nih Kurang lebih 300 Swiss franc Kalau gak salah Untuk level 2 Nah, ini masalahnya Kalau ngambil 2 jadi 600 Iya Iya Ini sangat buat World Premier League Dan World Championship Sebenarnya Jadi, ada 2 Buat World Premier League Dan World Championship Yang ketiga Ini saya rasa Tidak terlalu mandatori Itu Certified Karate Coach Jadi, dia gak misahin Komite dan kata lagi Kenapa? Jadi, kalau Certified Karate Coach Itu asumsinya Dia jago komite, jago kata Dan di WKF Bisa kemana-mana Bisa Nanti Jadi, di World Premier League Itu bisa Tapi masalahnya Level 3 ini Lebih ke bagi Anda Yang mau mengajar Materi Di WKF Menurut saya Gak mandatori lah Ngapain kita bayar mahal Cuma buat mendapatkan Itu saja Jadi Terkecuali mungkin Mau jadi Keliling dunia Ngasih-ngasih materi Ketiap Negara Jadi, itu ya 3 level ya Yang pertama Kreditasi Buat seri-seri E Dan Newt League Gak ada ujian Kalau udah punya ini Baru bisa ikut ambil Certified Committee Atau Dan atau Certified Karate Coach Ini buat World Premier League Dan World Championship Dan yang ketiga adalah Certified Karate Coach Ini ya bisa semuanya Tentunya lebih tinggi Oke, terima kasih Kang Riki Jadi, ini Paling tidak bisa menjadi Informasi yang Sangat berharga Karena Teman-teman Karate Insan Karate Yang di Indonesia Tidak semuanya Tahu tentang Informasi ini Nah, jadi Sangat bermanfaat Nah, sehingga nanti Satu lagi mungkin Yang terakhir Untuk seri A Sendiri ini Ataupun Kita bahas secara Menyeluruh Indonesia ini Punya kesempatan Untuk jadi Sangat legit Sangat detail Dan dimulai Dari setahun sebelumnya Saya harusnya Ada lelang dulu Atau bergining dulu Kalau kita mau mengajukan Cuma kita kebetulan Karena yang dari China Mengundukkan diri Kita ambil Jadi Karena COVID lah Jadi kita bisa ambil Kalau enggak Kita harus mengajukan Nah, saya ulangi lagi ya Tadi ada World Premier League Sama seri A World Premier League Dan seri A itu Jatahnya adalah Setahun ada Empat World Premier League Dan setahun ada Empat seri A Berarti delapan kali Delapan kali Dan kita bisa Ngambil satu Dari pertandingan itu Jatah itu Kalau World Championship Dua tahun sekali Bisa lagi Tahun ini Ambil Tahun depan Ambil lagi bisa Yang penting Setahun itu Kan ada delapan event Ada delapan event Kita ambil salah satunya Misalnya Tapi kalau untuk Atletnya sendiri Boleh Boleh dia ngikuti Delapan Bukan boleh lagi Harus justru Kalau mau punya ranking Harus Dulu kita punya Atlet-atlet Dari Indonesia Yang punya ranking Itu karena mereka Keliling terus Premier League Series Premier League Seri saya dulu Belum ada aturan Yang di atas 32 itu Jadi ikut terus bisa Berarti itu tergantung Modal Ya Makanya gini Ini Ini betul Tergantung modal Ini satu hal Yang kita protes juga Termasuk tidak hanya Ke WKF Tapi ke SEAKAF Juga South East Asia Ketika Federation Kita dulu Ini kita bicara ranking Tadi belum nyampe ya Ranking itu buat apa sih Salah satu opennya Untuk babak kualifikasi Kualifikasi apa Olimpiade Pake ranking World Games Pake ranking Di Kejuaraan Kemarin itu Saya lupa Ada juga Pake ranking Dan Anak Beach Game pun Patokannya ranking Dan termasuk Grand Champion Grand Champion itu Pas kejualan dunia Ada pertandingan terakhir Yang poinnya paling gede Dapat Grand Champion Baru boleh pake baju karate Yang ininya emas Makanya yang ininya emas Gak bisa dipake oleh orang lain Jadi intinya Ada tahap-tahapan Dimana Kita ini Akan kesulitan Memperoleh ranking Karena Modalnya susah Ada negara-negara yang pasrah Kemarin pas olimpiade Akhirnya cuma mau Ngejar rankingnya Bukan ngejar ranking ya Ngejar jatah olimpiadenya Pas Paris qualification doang Ada Tapi kan kemungkinannya Jadi semakin kecil Kalo kita gak ngejar ranking Untuk itu Makanya kita berharap Teman-teman SEAKAF juga Gitu kan Indonesia bikin Tahun depan Siapa tau Malaysia Vietnam Filipin bikin juga Jadi kita gak berat Buat ikut-ikut event Seperti ini Karena kalo gak Memang susah Budgetnya masih besar Dan itu kontinus Kita gak bisa menganggarkan Wah Besok ada kejualan Series E di Pamplona, Spain Kita cari duit dulu Urus dulu Bikin budget dulu Gak bisa Sebenernya kan WKF Udah bikin Anggaran Udah bikin jatuh Itu dari tahun sebelumnya Bikin aja langsung Saya mau kesini 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 Berangkat Berapa orang Karena kalo dipikirnya nanti Pasti susah lagi Sudah ada schedule Mestinya sudah Dipunya Perjian Terakhir Terakhir lagi Kalau untuk yang Sekarang Sekarang ASEAN GAME Apakah itu termasuk Dihitung ranking Pertanyaan bagus Ini kalo saya bahas Bisa satu konten lagi Ini kalo ada waktu Kita bahas satu konten lagi Boleh ya Ini Ranking itu Hanya berdasarkan Yang tadi saya sebut Plus Satu kejuaraan Yang saya sebut Tadi saya sebutkan Ada WKF Championship Ada Series A World Female League Sama satu lagi Yacht League Yacht League kita Kecualikan dulu lah Kita bisa senior ya Ada satu lagi yang namanya Continental Championship Alias Asia Karate Doh Federation Bagi orang Indonesia Itu mengumpulkan nilai Luar biasa Dan bobotnya berbeda Jadi saya gini ya Ada bobot Kita sebutnya Faktor event Kalo baca di Website WKF Juga ada kok Temen-temen Kalo rajin baca ya Jadi gini Poin itu ada Hitungannya Di Youtube channel Saya juga dijelasin A plus B plus C Gapanya Nah ada salah satu Komponen yang faktor event Faktor event itu Faktor pengali Dari beberapa poin Yang udah dihitung Dikumpulin itu Nah faktor pengalinya apa Yang pertama adalah Kalo faktor eventnya World Championship Itu 12 kali Kalo faktor poinnya World Premier League Itu 6 kali Sama dengan Continental Championship Atau AKF Championship Jadi juara di AKF Itu poinnya kurang lebih Faktor eventnya sama dengan Juara di World Premier League WPL ya Itu sebutnya Series A Itu lebih kecil lagi 3 kali Nah Memang masuk series A Jadinya kayak nyecil poin kecil Tapi mau gak mau Pintu masuk kita disitu Kalo bagi yang gak punya ranking Tapi AKF Championship Itu juga peluang besar Kalo kita pernah liat Nama-nama atlet Indonesia Melunjak tinggi poinnya Karena pintu masuknya Di AKF Championship itu Makanya kalo kita bisa Masuk di AKF Championship Punya ranking Kalo punya poin bagus Juara Poinnya bakal Kenopang banget Ini satu cerita aja Ada atlet-atlet di Australia Dia jadi juara satu Di kontinentalnya Di kontinentalnya itu Di Apa namanya itu Oceania Padahal dia rankingnya Biasa aja Tapi karena dia Juara di Oceania Yang itu kan Oceania itu kan New Zealand Australia Fiji Dia langsung melonjak Ranginya tinggi Nyusul atlet-atlet Indonesia Yang sudah berjuang tinggi Ranginya kurang lebih Hampir sama Yang satu sama kayak Keiko Satu lagi Rangin 8 Padahal dia Iya Juaranya dari AKF Championship Kita juga sempat lihat Ada atlet Indonesia Kayak Anissa Barong Dibawa Dari Juara AKF Masuk ke Poin senior Sempat ranking Ada beberapa Juara AKF Kadet dan junior Yang kemarin juga Jadi ada Apa namanya Transfer point Dari junior Ke senior Itu ada Itu juga masuk Dan pintu masuk Utamanya adalah Dari AKF Makanya sebaiknya Memang kalau Continental event ini Kita manfaatkan Dan baik Kalau kita ada dana Kirim semua Kirim semua lebih baik Karena Peluangnya besar Oke Terima kasih Untuk Kang Riki Yang sudah menjelaskan Secara Singkat Padat Ini sangat Pemanfaat Untuk teman-teman Karate Yang Terutama yang di daerah Yang minim info Yang minim info Ini sangat Mengedukasi Sekali Sehingga nanti Ada gambaran besar Tentang Mungkin bisa menjadi Motivasi besar Untuk teman-teman di daerah Untuk bisa lebih Berkembang lagi Mungkin Itu saja Kang Riki Pak Terima kasih Terima kasih Untuk Waktunya Sampai jumpa Untuk di video Kita berikutnya Tetap Pandengi Dan Jangan lupa Subscribe Untuk OSTV Yang selalu Memberikan update Info Terkait masalah Perkembangan Karate Terutama yang di Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum